Halo teman-teman, selamat pagi dan selamat datang lagi di channel youtube Mamecara Apa kabarnya teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Nah, hari ini saya membuat bolu semangka ya teman-teman, bolu kukus Dan rasanya sangat manis dan enak ya Dan ini cocok ya teman-teman untuk kita jualan ya Dan tonton videonya sampai habis, terima kasih Dan ini dia bahan-bahannya Ada 170 gram tepung terigo Dan ada 170 gram gula pasir Ada 3 telur utuh Dan 50 mili minyak goreng Dan ada 65 mili santan Setengah sendok teh SP Setengah sendok teh vanili Dan 5 tetes pewarna merah cabai Dan setengah sendok teh pewarna pandan ya Dan ada 50 gram wijen hitam maaf ya Dan mari kita lanjut Kita buat kuenya ya Pertama kita masukkan gula dan telur ya Nah, seperti ini Masukkan telurnya lagi Dan masukkan Setengah sendok teh SP Dan kita mixer dengan kecepatan tinggi Dan sampai kental dan berjejak ya teman-teman Nah, seperti ini Dan ini sudah berubah ya warnanya Sudah tidak kuning-kuning gitu Sampai putih kental dan berjejak ya teman-teman Nah, ini sudah mulai kental dan berjejak ya Nah, ini sudah selesai Ini sudah pas ya danannya Lanjut kita akan masukkan tepung Kita masukkan sedikit-sedikit ya teman-teman Dan kita akan mixer dengan kecepatan paling rendah ya Dan hanya sampai tercampur saja ya Nah, seperti ini Dan lanjut kita masukkan lagi ya Gula-nya Kita masukkan lagi Kepung terigunya Nah, ini sudah cukup Dan lanjut Kita aduk balik ya Supaya tidak ada ini Ada tepung yang tersisa di bawah hadanannya Dan lanjut kita masukkan Santan kara 65 ml Dan kita aduk rata Nah, kita aduk rata ya Dan setelah ini kita masukkan minyak goreng Sebanyak 50 ml Kita masukkan sedikit demi sedikit saja ya Minyak gorengnya Dan kita aduk rata Dan kita aduk rata Seperti ini Dan masukkan lagi Dan ini terakhir ya Kita masukkan Dan adonannya Kita bagi dua ya Teman-teman Kita mau kasih pewarna ya Nah, seperti ini Kita bagi dua Dan kita beri pewarna ya Pewarna makanan Ini aman ya teman-teman Untuk kita makan Dan pandan ya Pewarna pandan dan cabai ya Kita aduk rata ya Untuk pewarna Agar merata Apa ya teman-teman Suara tipi Menurut aku Dapati-pati Dan ini Sudah kita aduk ya Dan ini juga Yang pandannya Kita aduk rata Kita selesai ya Dan untuk cetakannya itu Kita oles pakai Minyak goreng ya Ini sudah selesai Dan kita Taruh biji wijen Di dasar cetakannya Jangan ada biji gitu ya Semuanya kita taruh ya Dan kita masukkan yang pertama itu Yang warna pink dulu ya Baru warna hijau pandan ya Selesai Lanjut ya Sampai selesai Selesai Ini yang kedua Kita lanjut Sampai selesai Nah ini Sisa satu lagi ya Hampir selesai Sudah selesai ya teman-teman Kita kukus Dan kita kukus Kurang lebih selama 15 menit ya Kita masukkan semua ya Kuenya Kita kukus Dan api sedang ya Teman-teman Jangan api besar Nanti tidak matang ya Nah Sudah selesai Kita tutup lagi ya Dan kita akan tunggu Selama 15 menit lagi Nah Setelah 15 menit Kuenya sudah matang ya Kita angkat semua ya Teman-teman Ini masih panas Jadi kita angkat Pelan-pelan ya Ke sendok Nah Sudah kita angkat Separuhnya Sisa sedikit lagi ya Dan kita keluarkan Dari cetakan Selagi hangat ya Kalau dingin Itu sudah mengeras ya Teman-teman Agak susah Keluarnya Dari cetakan ya Nah Ini yang ketiga Cantik-cantik ya Teman-teman Kuenya Wah Cantik ya Nah Ini juga ya Kita keluarkan semuanya Wah Pink-pink gitu ya Pink hijau Pencantik Kayak semangka gitu ya Dan ini cara Membuatnya pun mudah ya Teman-teman Dan ini semuanya Sudah selesai Dan semuanya ini Dapat 18 kue ya Teman-teman Dan kuenya Seperti ini ya Penampakannya Sangat cantik Dan mari kita coba dulu ya Bagaimana rasanya Rasanya pasti enak ya Dan rasanya enak Manis Dan lembut ya Teman-teman Dan Cocok juga Untuk jualan ya Dan Terima kasih Sudah mampir Di channel youtube Mama Cara Sampai ketemu di Pilsen Sampai ketemu di Sampai ketemu di